Pemprov Kaltim menyebut telah menyiapkan Food Estate, kawasan pengembangan pangan secara terintegrasi di Kalimantan Timur. Gubernur Kaltim, Isran Nur mengatakan setelah penetapan benua etam sebagai ibu kota negara yang baru untuk daya dukung pemenuhan pangan tentunya program ini harus berjalan. Dari laporan 2019 dinas terkait, Isran Nur telah mempersiapkan lahan untuk Food Estate tersebut. Pemerintah Provinsi, lanjut Isran Nur, serius membangun Food Estate dengan memperhitungkan persiapan guna memaksimalkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang akan dikerjakan masyarakat sekitar dengan pola sesuai lokalistik dan karakteristik alam bumi Mula Warman. Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, BPTPH Siti Farisyah Yana mengatakan selain itu, pihaknya akan membantu pola tanam dan pemasaran pasca panen. Ada pun luasan lahan Food Estate yang tengah digarap saat ini seluas 10.681,85 hektare. Jika dirinci antara lain di Kutai Kartanegara seluas 8.028 hektare, penajang pasir utara seluas 1.500 hektare dan kabupaten pasir seluas 1.154 hektare. Yana mengakui, Kaltim berbeda dari kawasan Food Estate pada daerah lain di Indonesia. Provinsi Kaltim memiliki hamparan lahan yang sangat luas yang membuat pihaknya harus melakukan pengecekan titik demi titik yang memungkinkan dijadikan lokasi Food Estate. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.